Dan niat puasa Ramadan itu harus dikerjakan di malam hari Yaitu sebelum terbitnya fajar itu sudah ada keinginan niat untuk mengerjakan ibadah puasa Karena Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa yang belum meniatkan puasa, mengumpulkan tekad untuk mengerjakan puasa Sebelum terbitnya fajar, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa Bahkan dia dianggap belum mengerjakan ibadah puasa Atau barang siapa yang tidak berniat untuk mengerjakan puasa di malam hari Maka tidak ada puasa baginya Dan malam hari ya tentu disini dimulai dari sore maghrib itu sudah mulai malam Sehingga kalau sudah ada keinginan untuk berpuasa keesokan harinya Itu sudah dianggap niat Sehingga sebenarnya ketika kita berangkat sholat isya Kemudian menambah dengan taraweh Maka kita semuanya sudah paham Bahwa saya kenapa kok kita taraweh Karena ini bulan Ramadan Lalu kalau kita taraweh Berarti besoknya itu adalah bulan Ramadan Atau pasti masih bulan Ramadan Dan besok pun pasti akan mengerjakan puasa Sehingga berangkat kita ke masjid meskipun niatnya sholat Itu pun insya Allah sudah tergabung di dalamnya adalah niat puasa Karena sudah ada keinginan Apalagi kalau sudah ngomong sama temennya Oh besok kira-kira sahur pakai apa misalkan Ngomong pengen sahur saja itu sudah niat puasa Karena kalau ingin bangun sahur itu kira-kira ngapain Pasti ingin apa Puasa Kecuali kalau memang lagi musim piala dunia Besok bangun jam 3 ya Ngapain Nonton final piala dunia Ya itu beda lagi Tapi kalau orang sudah kebiasaannya puasa Ya insya Allah itu sudah menjadikan niat Seorang suami mengingatkan istrinya Tolong besok bangunkan Atau sebaliknya istri Mengingatkan suaminya Besok kalau bangun duluan Tolong saya dibangunkan untuk menyiapkan makan sahur Nah maka itu sudah termasuk apa Niat Jadi niat itu adalah Kerentaknya hati Keinginannya hati Untuk melakukan suatu perbuatan Itu sudah namanya Namanya niat Kayak misalkan Antup sendiri sudah janjian sama temen Ayo besok Hari Ahad Misalkan janjiannya kemarin Besok Ahad jam 7 janjian Dimci Tanwir Untuk mengikuti kajian Meskipun tidak pakai niat dilafatkan Maka itu sudah menunjukkan apa Niat Kalau apalagi kalau misalkan Dengan mengucapkan Kalau sekarang memang Di antara ada yang berpendapat Misalkan Nawaitu Saumagodin Anada'i Fadli syahrin Ramadona Hadis sanah Misalkan Saya niat Untuk mengerjakan Ibadah puasa Yaumagodin Untuk besok hari Tahun ini Lillahi ta'ala Untuk mengharapkan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau ini puasa Niat ini memang cocoknya Itu dibaca Kalaupun niat Itu dibaca ketika terawih Tapi kalau yang tidak terawih ini Yang tidak terawih Kemudian membacanya ini ketika sahur Berarti bukan niat untuk puasa hari itu Puasa untuk kapan? Besoknya Kan Yaumagodin Berarti hari itu dia tidak niat dong Kalau begitu Tapi kan dia sudah sahur Berarti yang tetap yang dianggap itu kan sahurnya Untuk niat puasanya Sehingga Ucapannya dia pun itu akan sia-sia Kalaupun dia tidak mengucapkan Ataupun ketika mengucapannya salah Tapi hatinya itu ada keinginan untuk puasa Itu pun sudah mencukupinya Sehingga niat itu tidak perlu dilafatkan Dan itu yang memang Yang diamalkan oleh Rasulullah Diamalkan oleh para sahabat Serta ulama-ulama terjahulu Tidak ada yang melafatkan niat Tidak ada yang mencukupinya Tidak ada yang mencukupinya